Dua tim terbaik akan berjumpa di puncak finali Bama DKI Jakarta, Kamis 22 Desember, di Gorsumantri, Brojonegoro, Jakarta Selatan. Setiai Bakti Pembangunan akan berjumpa perbanas di final itu. BP yang diperkuat Senter Nasional Adi Pratama akan menghadapi perbanas yang juga diperkuat pemain IBL Rizal Falcone. BP ke final setelah menang tipis dari Esa Unggul 61-57, sedangkan perbanas menang dari Trisakti dengan skor 59-51. BP yang bertumbuh pada Adi Pratama mendapatkan perlawanan sengit dari Esa Unggul di babak kedua. Menurut Tondi, 5 MADKI Jakarta adalah target antara, target utama mereka adalah Liga Mahasiswa. Pelatih BP, Benedik Nikolo, mencari alternatif agar tim tidak bergantung dengan Adi Pratama. Mereka fokus ke Adi karena mereka tahu bola akan ke Adi, padahal instruksi dari saya tidak seperti itu. Hanya anak-anak terlalu pede sama Adi, sehingga beberapa kali turnover-nya bukan dari pemain yang lain, tapi dari Adi sendiri turnover-nya. Dalam pertandingan terakhir semalam, perbanas akhirnya bisa revenge pada Trisakti. Trisakti yang mengalahkan perbanas di babak penyisihan akhirnya dapat dikalahkan oleh perbanas pada babak semifinal. Iya, hari ini anak-anak melakukan hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena waktu game pertama ketemu sama Trisakti mereka kalah, tapi mereka bangkit dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan hari ini. Kalau kalah ada pasti mas faktor defense, tapi banyak tim saya mengambil offense-nya kurang fokus lagi. Banyak yang mungkin layup tadi, buzzer-bitter, nggak masuk, mungkin free throw juga ada beberapa yang nggak miss. Final BP versus perbanas adalah partai puncak di hari terakhir Libama DKI, Kamis 22 Desember. Eko Widodo, Ramdan Hadiputra, Sports Channel Indonesia, Jakarta. Terima kasih telah menonton!